Sebuah mobil truk terpuruk di jalan yang berlobang di desa Lagan Uluh, Kejamatan Grekai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi. Akibatnya, terjadi kemacetan panjang kendaraan. Menurut warga, hampir setiap hari kemacetan dan antrian panjang kendaraan terjadi di desa Lagan Uluh karena mobil yang terpuruk di jalan yang berlobang. Rusaknya jalan juga sangat berdampak pada ekonomi masyarakat. Harga jual hasil perkebunan juga turun karena kondisi jalan yang rusak. Kejadian ini sudah berlangsung selama dua bulan belakangan. Tidak sedikit pengendaraan motor terjatuh saat melintas jalan ini. Terlebih, jika habis hujan, selain berlobang, jalanan juga sangat licin. Kondisi jalan ini rusak diperkirakan sepanjang 20 km dan masyarakat berharap pemerintah segera tanggap agar tidak menghambat ekonomi warga sekitar dalam mengeluarkan hasil perkebunan. Ya, semenjak semuanya ini, parahnya melibatkan sampai setiap hari ini. Macet ya? Macet ya? Macet ini. Sampai dua bulan ada sudah nih, yang dalam ini nih. Itu kerusakan yang paling parah itu ada berapa titik? Yang jelas ini ke blok A antara kesana itu parah juga itu. Ya pokoknya batas ini terus kesana itu hancur lah pokoknya. Kalau untuk ini, kemacetan itu kadang berapa panjangnya? Kadang kalau panjang itu antrian kan, panjang dari jembatan sampai situ, antri kadang, kalau belum lepas kadang kan sampai dua mobil tepuru kan. Antri. Kalau rusaknya ada berapa kilo kira-kira bang? Kira-kira kalau rusaknya panjang bang. Dari sana sampai ke Cengtana lagi itu, parah. Ada lima kilo. Dari itulah. Ini kiluan ya. selamat menikmati selamat menikmati